Alhamdulillah 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 Allah SWT telah memberikan nipat yang paling berharga kepada kita, yaitu nipat iman, nipat Islam, dan nipat kesehatan. Salawat serta salam, mudah-mudahan dilupakan kepada Jodh Alam, Habib Anak, Nabi Ina Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada selamatnya, dan tidak lupa kepada kita sebagai umatnya. Amin Ya Allah, Ya Rabbi Al-Abi. Hadirin, ya ma'ala rahimahullah, Imam Al-Ghajali pernah menyampaikan di antara penghalang untuk beribadah, di samping harta dan anak, menurut Imam Al-Ghajali ada empat macam penghalang dalam beribadah. Yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah makhluk, dan yang ketiga adalah setan, dan yang keempatnya adalah nafsu. Khatib akan berbicara di sini, masalah nafsu, sebab ada kaitannya sekarang dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini, tujuannya tanwiri lukologi, supaya hati kita bersih, bercahaya. Kemudian, terhibun nafsu melawan nafsu. Menurut Imam Al-Ghajali, bahwa nafsu itu ada tujuh macam dari karakteristik dan trik yang mengalahkannya. Yang pertama, nafsu amarah. Nafsu amarah ini, nafsu yang selalu mendorong manusia kepada keburukan dan kemasyatan. Kemudian, yang keduanya, nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah nafsu yang sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tapi masih banyak terpeleset dalam perbuatan masyarakat. Tapi akhirnya ada penyesalan diri. Yang ketiga, adalah nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah adalah nafsu yang sudah mengenali kotoran yang halus pada dirinya, seperti mengenal tentang riak, tentang hujuk, tentang sombong, tak kabur, diri dari itu. Yang keempat, adalah nafsu mudmainah. Nafsu mudmainah adalah nafsu yang sudah bersih dari kotoran-kotoran, sudah berahlak dengan alam yang dihancurkan oleh rasul dan oleh luas suara da'ala, seperti alam kasih sayang, lemah lembut, dan lain sebagainya. Hadirin, Nahimakumno, nafsu yang kelima adalah nafsu rodiyah. Nafsu rodiyah adalah nafsu yang telah sampai makum panat, tetapi masih berbuat ria dan hujuk. Yang keenam, nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah adalah nafsu yang telah panat dan sudah tenggelam dalam lautan tauhid. Yang ketujuh, nafsu kamilah. Nafsu kamilah yaitu nafsu yang sudah sempurna atau yang disebut kamilah. Itulah pembagian nafsu menurut Imam Al-Gajali. Tapi, yang harus kita kalahkan oleh kita adalah tiga yang harus di kalahkan oleh kita. Yang pertama adalah nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawabah. Dan yang ketiganya, nafsu mulhamah. Hadirin sedang Jumat rahimah kumlah. Mudah-mudahan ini nafsu yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan yang tiga ini bisa dihindari dan dijauhi oleh kita semuanya agar kita selamat dari godaan setan nafsu-nafsu amarah itu. Warakauli Walakum Walijami Al-Muslimin Wal-Muslimat Bintu Ridham Wasagiru Indah Walgapur Rahim Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati